Hai nah ini terangkat ya lemnya ya terangkat kita potong aja Nah kita potong Bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari saya Arya JSD video kali saya akan cerita sekitip tentang penyakit dari smartwatch T500 ya jadi saya kemarin beli sekitar empat ya oke dan kodarullah yang tiga itu nggak bisa di cas pertama memang bisa di cas ya ini penyakit paling umum dari smartwatch Cina T500 dan keluarganya jadi telemeros itu versinya banyak ya kotaknya beda-beda namun kadang barangnya cuma satu dan fungsinya sama harganya pun berbeda-beda ya di sini saya ambil harga sekitar 180 ribu ke bawah ya Oke jadi kalau kalian beli-beli misalnya budgetnya lebih dari itu mendingan kalian beli yang lebih bagus ya saya diserangkan jangan ini karena kemungkinannya nasibnya sama seperti saya dan mungkin-mungkin mungkin kalian juga sama beli smartwatch kemudian datang di cas mati nggak bisa hidup contoh ini ya ini udah nyala ya udah nyala nah ini mati nih ini pertama YouTube ya kemudian sudah saya konfirmasi di konten sudah kau konfirmasi terima kemudian nggak bisa kodarullah ya ini juga mati nah ini juga mati yang hidup yang ini yang ping hidup ya duduk ya hidup nih mati mati oke contohnya seperti ini T500 yang harga murah sudah fullscreen sudah upgrade sudah upgrade apa namanya softwarenya ya nih namun ininya kadang enggak ada yang enggak berfungsi yang ini enggak berfungsi namun dia dua tombol ya oke ini sama ini barangnya sama oke kemudian jadi penyakitnya rata-rata itu saya juga enggak tahu ya mungkin namun karena kuantasnya yang kurang baik karena harganya memang terbilang cukup terjangkau sekali oke sudah saya pakai cara saya yang saya tepuk-tepuk ini yang sudah ditonton puluhan ribu ya ya Alhamdulillah banyak yang berhasil namun untuk yang case ini banyak ini yang ini enggak berhasil ya sudah di tepuk-tepuk namun dia enggak nyala tetap aja dia enggak nyala ya oke teman-teman kalau misalnya beli online gitu di Lazada di Shopee Tokopedia contohnya sebelum diterima dulu maka pastikan dulu bagus kalau memang kurang bagus atau rusak kondisi tidak nyala maka silakan dikembalikan melalui fitur komplain ya jangan diterima dulu kalau saya ini kondisinya kemarin hidup namun di charge ya sudah saya terima saya sudah saya sudah konfirmasi terima kemudian beberapa hari ya beberapa hari itu sudah enggak bisa nyala lagi padahal tidak kena air padahal cuma diam aja ya itu resikonya itu ya oke di sini saya akan berikan tutorial bagaimana cara membuka membongkar jam tangan ini ini karena sudah nggak bisa dipakai ini ya saya buat bahan percobaan ya oke untuk jam tangan ini itu dia dibuka lewat bagian atas ya saya pernah bikin tutorial yang pertama namun waktu itu agak ribet caranya agak ribet pakai alat apa ya kayak guard ya pakai guard ini namun sekarang pakai cutter kita pakai cutter aja pakai cutter aja oke yang pertama tapi kita panaskan dulu pakai hair dryer seperti ini contohnya ya di panaskan dulu seperti ini di sisi-sisinya ini ya ini kan terbuat dari zinc law jadi ini ya bisa panas dipanasin secukupnya kalau terasa panas maka setok dulu ya kemudian kita pakai cutter aja karena kacar cutternya tipis ya Nah di sini diambil salah satu pojok yang sudah dipanasin seperti ini ya tapi pelan-pelan ya pelan-pelan dia memang harus bertahap apa bertahap ya sampai agak terbuka dikit sampai agak terbuka dikit ya terbuka dikit baru kalau kurutal kalau masih kurang maka dipanasin lagi harus sabar ya kalau kalian punya yang bukan bermata besi plastik lebih itu lebih baik ya nah ini sudah terangkat ya terangkat namun kita pastikan kita potong bagian lemnya disini kita potong itu kelihatan potong ya nah nah ini terangkat ya lemnya ya terangkat kita potong aja nah kita potong nah intinya teori nya seperti ini nah ini tuh udah kelihatan ya perlahan seperti ini nah itu ya sudah terangkat ya kalau nggak dikasih panas maka susah ini hati-hati biasanya ada kabel kabel fleksibelnya nah ini nah ini jadi rapi ya jadi rapi nanti misalnya hidup nanti bisa dipasang kembali ya namun disini saya nggak janjikan ini hidup ya saya cuma kasih tutorialnya aja karena saya nggak ada kemampuan saya nggak ada ilmu untuk memperbaikin semacam ini oke ini ya nah oke disini nah disini ada kabel touchscreennya disini ya ini kabel touchscreen disini ya ini tuh dia nyambung ke ini ke PCBnya sini ya nah ini kemudian nah seperti ini nah ini itu speaker ini speaker output speaker ini ada lemnya juga kemudian disini ada baut ya ini baut itu baut kemudian disini baut juga itu ada baut tiga baut kita buka aja bautnya oke nah disini versi yang tombol-tombol satu ya ini tombol 2 ini sorry ini ada tombol 2 nah seperti ini guys nah itu baterainya kecil kalau ganti baterai bisa namun baterainya yang jual ada atau enggak seperti ini baterainya nih baterainya bukan baterai ion seperti HP jadi memang nggak boleh over charge ya ini kemudian disini ada vibratornya disini vibrator nah ini yang ini vibratornya ini disini yang getar ya yang bisa getar nah kemudian tombolnya ini tombolnya ini nggak ada silnya jadi dia nggak tahan air guys nah ini nggak ada silnya kalau air bisa masuk ke celah-celah sini nih kemudian juga masuk ke celah-celah tombol ini tuh ya nah dan juga masuk ke celah-celah sini nih nih long jadi walaupun tulisannya ip67 jangan percaya ya kecuali kalian buntu disini oke nah kemudian coba kita analisa ya cara saya yang dulu saya tepuk-tepuk bagian belakang itu nah sepertinya ini ini kan pair ya ini pair ini pair ini bisa tenggelam nih ini magnetnya ini pairnya nah kalau kita pukul seperti ini maka ada terjadi getaran kemudian getarannya ini bisa merekoneksikan sambungan di terminal disini gitu yang pertama diam aja karena memang lama nggak di charge mati kemudian kalau kita getar maka akan seperti terkena ini ya terkoneksi lagi lah intinya seperti itu maka bisa di charge kembali oke itu ya teman-teman ya jadi kesimpulannya kalau teman-teman punya budgetnya lebih di atas 200 mungkin beli yang bagus yang udah merek-merek terkenal ya tapi merek-merek apa ya tapi kadang ada juga sih itu banyak yang rebrand ya jamnya maksud saya smartwatchnya itu mereknya tanpa merek kemudian di rebrand menjadi merek-merek seperti aulon dan lain-lain ya ya kalau budgetnya lebih mendingan yang bermerek aja namun kalau budgetnya pas-pasan maka beli aja yang seperti ini namun pastikan ada garansinya atau paling tidak ada komitmen dari seller untuk mengganti jika rusak ya atau teman-teman jangan terima dulu dicoba dulu kemudian kalau oke silahkan dikonfirmasi ketika-ketika terima barang dan jangan dikonfirmasi dulu sebelum kalian coba agar dana kalian bisa dikembalikan atau kalian bisa mendapatkan penggantinya oke saya rasa demikian saja mudah-mudahan bermanfaat ya terima kasih ini nggak saya rakit lagi kalau rakit seperti cara buka tadi ya demikian mohon maafkan kekurangannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati